bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah jika ada diantara ibu-ibu atau dalam hal ini adalah para istri yang memiliki suami yang pemarah atau bengis maka lakukanlah amalan doa atau zikir berikut ini langsung saja kita simak doanya bismillahirrohmanirrohim al-karimu al-waliyu al-hamidu saya ulangi sekali lagi bismillahirrohmanirrohim al-karimu al-waliyu al-hamidu niatkan di dalam hati sambil bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suami dapat menjadi imam yang lebih baik dan dihilangkan segala kebiasaan buruknya dalam kehidupan berumah tangga tak selamanya semua berjalan mulus seperti apa yang diharapkan mungkin saja sebelum berumah tangga masing-masing pasangan hanya saling menunjukkan atau menampakkan hal-hal positif atau yang manisnya saja sedangkan hal-hal yang negatif atau tidak menyenangkan bisa saja tidak pernah ditunjukkan oleh keduanya dan semua baru disadari dan dirasakan setelah menjalani hidup bersama dalam ikatan atau hubungan suami istri dalam hal ini kita fokus ke topik pembahasan yakni jika diantara para istri yang menemukan atau memiliki suami yang bertabiat pemarah atau suka emosi bersikap kasar dan sejenisnya atau bahkan ada saja hal-hal yang diperbuat istri tidak kena di hatinya atau semua terlihat salah di matanya hingga dapat menimbulkan kemarahannya jika dihadapkan dengan hal-hal demikian sebisa mungkin sebagai seorang istri hendaklah bersikap sabar menghadapi suami seperti tersebut di atas namun ada baiknya jika istri berusaha untuk meluluhkan atau melembutkan hati suami agar tidak marah-marah bersikap kasar yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang kurang baik lainnya bahkan tak jarang berujung pada perceraian dengan membacakan doa atau zikir di atas sebanyak tiga kali tak kalah berhadapan dengan suami baik itu di saat dia sedang marah ataupun ketika ingin marah lalu hembuskan atau tiupkan ke arah mukanya yakni dengan tidak ketara atau tidak disadari olehnya insyaallah jika sedang marah maka kenderedalah marahnya dan emosinya dan jika dia ingin marah insyaallah tidak akan jadi marah-marah atau dihilangkan keinginan marahnya lakukanlah amalan ini guna menjaga mempertahankan dan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga dan demi mengharapkan rito darinya perlu diingat dalam hal ini jangan sampai ada niat untuk menundukan menokoh atau menghambakan suami dan berikut bacaan dalam huruf batinya yakni sesuai penyebutan atau pengucapan Bismillahirrohmanirrohim Al-Karimu Al-Waliu Al-Hamidu nah itulah bacaan doa atau zikir untuk meluluhkan atau melembutkan hati suami yang suka emosi atau marah-marah dan cara mengamalkannya terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe like dan share channel dan konten ini mohon maaf atas segala kekurangan yang ada semoga bermanfaat amin yarobal alamin